Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tria Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Selasa 30 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Penyempitan Kali Krukut akibat adanya pembangunan menjadi pemicu banjir di kawasan Kemang dan juga Mampang saat musim penghujan Camat Mampang Prapatan Jaharudin mengatakan panjang Kali Krukut di wilayah Mampang Prapatan sekitar 3 hingga 4 km Menariknya bangunan-bangunan di bantaran kali itu justru memiliki dokumen resmi hak atas tanah Padahal sejatinya tidak boleh ada bangunan di bantaran sungai Sehingga solusinya harus ada pembebasan lahan lokasi trase kali yang terus menyempit Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi banjir Salah satunya ialah dengan melakukan normalisasi atau juga pengerukan lumpur di sungai dan juga kali Fasanya program Drainance Vertical atau sumur resapan air yang diinisiasi Pemprov DKI Dimilai tidak efektif mengendalikan banjir di ibu kota Beralih ke berita selanjutnya Salah satu korban penembakan orang tak dikenal di exit Toljor Bintaro, Jakarta Selatan Masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Korban dikenal sebagai orang yang jarang bersosialisasi di wilayahnya Kepala Bidang Perawatan Medis dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramajati, Kombes Yayo Witarto Menyampaikan, satu korban luka baru saja mendapat perawatan dari dokter spesialis bedah digestif Korban menjalani operasi di bagian perut Sementara satu korban lainnya telah dinyatakan meninggal dunia Setelah sempat dirawat di rumah sakit yang sama Sementara itu memirsa menurut keterangan Ketua RT8, Kampung Rawabugel Korban merupakan sosok warga yang jarang terlibat aktivitas sosial alias tertutup Padahal kedua korban menjadi sasaran tembak orang tak dikenal Saat melintas di pintu keluar jalur bebas hambatan tersebut Hingga saat ini pihak Polres Metro Jakarta Selatan Masih menyelidiki dugaan penembakan tersebut Berita selanjutnya mengintip sidang cerai di pengadilan agama Kali ini salah satu pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai Mengaku bahwasannya kondisi saat berpacaran dengan setelah menikah sangat jauh berbeda Hal itu dialami wanita berinisial IC 25 tahun Asal kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Yang mengaku bercerai lantaran mengalami kekerasan dalam rumah tangga Ia mengaku kerap menerima beragam ancaman Kekerasan verbal, kekerasan fisik Sampai ancaman senjata tajam dari suaminya yang berinisial YD Menurutnya kondisi saat pacaran dulu sangat baik Tapi ketika sudah menikah justru menjadi arogan Wanita satu anak ini menceritakan awal mula YD bersikap kasar Ketika usaha miliknya bangkrut saat awal pandemi lalu Setelah berbulan-bulan menahan tekanan rumah tangga IC akhirnya memberanikan diri mengajukan perceraian ke pengadilan agama tiga raksa Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 30 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Zabrimita mengwakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!